Nah Tribuners karena sudah memasuki musim penghujan, Ratu akan membagikan beberapa tips untuk berlibur di tengah musim hujan agar liburan tetap seru. Meskipun kadang hujan bikin bete ya, tapi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan agar musim hujan tidak menghalangi Anda untuk berwisata. Yang pertama dan yang paling penting adalah mengecek perkiraan cuaca sebelum Anda berpergian. Lakukan pengecekan ini paling tidak satu hari sebelum Anda pergi berwisata. Hal ini juga bisa Anda jadikan patokan untuk memilih lokasi wisata yang tepat. Nah Anda bisa mengecek perkiraan cuaca di website resmi BMKG. Kemudian Tribuners yang kedua, seperti kata pepatah ya Tribuners, sedia payung sebelum hujan. Jadi jangan lupa untuk membawa payung selama Anda berpergian. Jas hujan juga bisa jadi alternatif lain sebagai pengganti payung. Kemudian yang perlu disiapkan selanjutnya adalah outfit. Suhu selama musim hujan pasti akan lebih dingin dari biasanya. Jadi pastikan untuk memakai jaket ya Tribuners, jangan sampai salah kostum dan berakhir masuk angin. Membawa baju ganti sebagai alternatif juga boleh dilakukan loh Tribuners. Jangan lupa juga untuk membawa sandal jepit ya. Jangan sampai sepatu kesayangan Anda jadi basah Tribuners. Dan yang paling penting kantong plastik ini juga harus dibawa untuk menjaga sepatu atau barang bawaan Anda dari air hujan. Selanjutnya Anda bisa memilih untuk berpergian ke lokasi yang indoor. Anda harus mempertimbangkan lagi jika Anda ingin berpergian ke lokasi yang outdoor, seperti gunung di musim penghujan. Karena mendaki di musim hujan akan sangat dingin dan tentunya juga licin. Wisata kuliner bisa jadi pilihan Anda Tribuners. Apalagi menikmati makanan yang hangat dan penuh kuah seperti bakso, soto, sup, dan lain-lain. Pasti lebih enak ya bila dimakan di tengah hujan. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kondisi tubuh Tribuners, minum vitamin, dan konsumsi air putih yang banyak. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!